selamat pagi anak-anak nah ini ada di tema 2, tema 2 kelas 4 nah cukup kalian simak aja dan kalian ingat-ingat pelajaran yang pernah ada di kelas sebelumnya terutama kelas 3 ya nah yang akan kita pelajari ini tentang pola irama dan ketukan nah pola irama dan ketukan itu ada ini nah apa yang dimaksud dengan irama apa yang dimaksud nanti dengan pola irama bagaimana pola terbentuk dan panjang pendek bunyi nah disini kulinya sedikit mengulang irama adalah rangkaian bunyi yang teratur pola irama adalah panjang pendeknya bunyi sebuah lagu nah pola itu bisa terbentuk dari bunyi nada yang teratur dan berulang-ulang sementara itu panjang pendek bunyi dihitung berdasarkan ketukan selanjutnya nah disini ya birama ada 3 2 per 4 3 per 4 dan 4 per 4 nah untuk birama 2 per 4 adalah birama yang berdiri dari 2 ketukan kita akan menggunakan 2 tangan kita untuk ketukan dan 2 kaki kita bagian atas yaitu paha kita ya untuk birama 2 per 4 contohnya seperti ini 1 1 1 1 1 1 1 yaitu terdiri dari 2 ketukan untuk contoh lantunya adalah cicak-cicak di diding cicak-cicak di diding yang yang merayak nah itu adalah contoh lagu untuk birama 2 per 4 nah untuk selanjutnya birama 3 per 4 birama 3 per 4 terdiri dari 3 ketukan ya contohnya seperti ini 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 untuk contoh lagunya adalah lagu naik-naik ke puncak gunung seperti ini naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali nah itu contoh birama 3 per 4 selanjutnya yang terakhir adalah birama 4 per 4 birama 4 per 4 terdiri dari 4 ketukan contohnya seperti ini 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 untuk contoh lagunya adalah pelangi-pelangi kita coba ya pelangi-pelangi alangkah iknaku merah kuning hijau di langit yang siru nah itu untuk contoh-contoh birama 2 per 4 3 per 4 dan 4 per 4 sudah kalian pelajari yang kemarin ya nah selanjutnya bunyi bunyi yang dihasilkan itu dapat berasal dari 2 tempat satu internal dan yang kedua eksternal nah selanjutnya bunyi internal dihasilkan oleh tubuh kita misalnya seperti tadi yang buku-kudu contohnya bertepuk tangan menepuk paha menghentakkan kaki ke lantai untuk memahami tentang pola birama lama bunyi tepuk tangan disesuaikan dengan nilai nadanya satu tepuk tangan dapat bernilai setengah ketuk satu ketuk dua ketuk tiga ketuk atau empat ketuk jadi disesuaikan selanjutnya bunyi eksternal nah bunyi eksternal dihasilkan oleh alat musik misalnya ada gendang suling gitar tamborin dan drum oke anak-anak itu materi yang kita pelajari hari ini nah semoga bisa mengingat materi yang dulu-dulu dan setelah ini nanti kalian simak SBDB untuk subtema tiga terima kasih anak-anak semoga apa yang bunyi eksternal sampaikan ini bermanfaat selalu berpikir positif bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan dalam hidup kita mohon maaf apabila ada salah dan kurang dari buburu tetap jadi anak yang baik tetap berikan bakti terbaik pada orang tua senantiasa solat tepat waktu selalu mengandalkan Allah dalam setiap masalah kita terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat-sehat semua ya selamat menikmati